Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dengan saya Mas Eko Banyemas Bibit88 Ya teman-teman, hari ini kita mau sepil kebun durian saya Yang kemarin sudah kita sepil, ini kita mau review lagi ya Saya juga kaget baru beberapa hari kita tengok lagi Terubusnya itu sekarang ugal-ugalan ya teman-teman Alhamdulillah lah, ada pemulihan gitu ya Nanti kita sepil satu persatu lah Yang jelek ya ada karena terkena naungan pohon bambu ya Soalnya ini pohon bambu punya tetangga Ya teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini Kita pembersihan ya Pembersihan rumput-rumput dan pembenahan gundukan ya teman-teman Atau busut Jadi saya lebih suka untuk proses pelebaran gundukan itu akan menghadapi musim kemarau ya Jadi mungkin nanti musim kemarau ini akan sekitar 3 bulanan lagi mungkin sudah masuk musim kemarau ya teman-teman Jadi tujuannya nanti untuk menyimpan air yang kita siramkan ke permukaan tanah ya teman-teman Kalau gundukannya agak lebar jadi daya tampung penyimpanannya itu lebih banyak Tapi tetap ya kita bertahap ya teman-teman Jadi tidak langsung lebar Untuk gundukannya kita tetap Ini sudah berapa kali ya Empat kali ini kalau tidak salah Kita tambahnya itu bertahap tidak langsung gede sekaligus Kita lalu gede kalau kurang ini Nah jadi nanti untuk proses pengeluaran akar serabut barunya itu lebih Bagus Kalau kita tambahkan gundukannya ya Ini sama saja proses penggemburan sebenarnya Tapi kadang-kadang ada yang salah paham Proses penggemburan bukan sebelah sini yang kita canggulin lagi ya Tapi kita tambahkan tanah baru gitu Banyak dari sebagian petani Sininya itu ikut dicangkul Akarnya putus semua bro Habis dicangkulin sininya kasih pupuk Stress pohonnya Tapi kalau gini kita aman Pasti aman Dan batanya juga jauh lebih cepat membesarnya gitu ya Ini usia 8 bulan Saya nanam kemarin kita juga sudah jelaskan Usia 8 bulan Dari bibit tinggi 1 meter up ya Sekarang sudah mencapai Kalau untuk tingginya sih gak terlalu ya Karena ini lebih ke samping Lebih ke samping juga pembentukan batang ya Batangnya sudah sangat kokoh lah Mantap Oke Itu juga Jadi disini Kita kerjasama dengan Tim Banyumas 88 ya Oke Kita sepilih satu per satu John Ya Itu di atas juga Ada ya Lagi keluar terubu semua Nih Iyuh Tunasnya bro Ini saya gak bawa gunting ya Ini dahan V Hampir mengejar Ujung utamanya Nah teman-teman Untuk sistem penyiraman Kita sangat simple dan murah lah ya Hanya menggunakan pipa Pipa selang ya Bukan pipa Rucika Ataupun HDPE Tapi yang ini Harganya satu rollnya itu cuma Berapa ya John 300 300an mungkin apa ya Kurang lebih segitulah Murah bro Jadi Kita lubangin pakai paku Bagian atasnya Air itu naik ke atas Cerot gitu ya Aduh Atas permukaan tanahnya itu menyebar Jatuh ke bawah itu menyebar langsung gitu ya Beda Dengan kita menggunakan Kran Kalau kita menggunakan kran Itu hanya satu titik saja disini Jadi permukaan yang lain itu gak kebagian Sedangkan Perakaran yang bagus untuk pohon durian itu ada di Atas permukaan tanah Akas rabut Akas rabut Akas rabutnya itu tugasnya untuk Menyerap Pupuk-pupuk atau Nutrisi yang kita Berikan Boleh kita cek ya Kalau sedang tumbuh tunas baru Akas rabutnya pasti bagus Kita godek-godek John Wuh Nah disini kita juga pakai pupuk kandang ya Kalau kita pakai pupuk kandang Akar serabutnya itu Buh Buh Banyak tuh Cepet ya Mejarnya dia cepet Cepet banget Ini akar-akar yang sehat Seperti ini Akas rabut itu adanya di atas ya men Adanya di atas permukaan tanah Banyak sayang lah Biarkan saja sudah Aduh Ambil nasi saja ke rumah Ambil nasi ke rumah Tetung ya Tetung ya Tetung ya Tetung ya Tetung ya Makan di Makan di Makan di hutan saja kita Biar Enak ya Makan di hutan Ya teman-teman Ini kemarin kita ganti Kita sulam dengan pohon baru 1 meter up ya Jenis power Asli planter pack Dulu saya nanamnya usia segini loh ya Usia segini 8 bulan kemudian Tuh Bikin pangling Yang tingginya 2 meter pun ada Mungkin kalau nggak Terlalu terkena naungan Itu lebih Juara lagi mungkin ya Yang penting itu Pemilihan bibit ya teman-teman Pemilihan bibit Bibitnya itu harus benar-benar Bibit yang sehat Tandanya itu ada di Daun dan di Batang Ya Ciri-cirinya Batang berwarna kecoklatan Tidak tua Karena kita Kalau cari bibit yang tua Batang-batang tua Memang mungkin lebih cepat untuk Berbuahnya ya Tapi Apakah baik Kalau kita Terlalu Obsesi atau Ambisi Supaya sempat berbuah Di usia yang Belum Mumpuni ya Yang Yang udah Udah terjadi Pokoknya itu stres luar biasa Dan daun ya teman-teman Daun juga berwarna hijau Sehat Ini menunjukkan Atau Ciri-ciri Bibit yang baik Kalau saya Enggak suka Nanam yang terlalu besar Karena apa Ketika nanti Sudah waktunya berbuah Akar itu sudah menyebar Jauh ya teman-teman Jadi Akan lebih kuat Dan tidak Udah stres Ketika Berbuah Karena durian itu Buah besar ya teman-teman Bukan buah kecil Lebih banyak Menyerap Nutrisi Kalau sampai Perakarannya kurang maksimal Nutrisinya kurang Nah Pohonnya itu biasanya Setelah panen Stresnya Lumayan juga Oke Kita spilih yang sudah jadi Bro Kasih pupuk juga Tek Nah ini Untuk lebar gundukannya Sekarang kita sudah pakai 2 meter 2 meter muter Kukih 2 genggam Saja Tek Kukih 2 genggam Saja Tek Siap Siap Jadi kita tabur ya Secukupnya saja Jangan terlalu banyak Dan jangan lupa Kalau kita setiap habis memberikan pupuk ya Entah itu pupuk kimia Entah itu pupuk kandang Lakukan penyiraman Ya Lakukan penyiraman Sampai benar-benar Pupuk yang kita berikan Pupuk kimia contohnya ini Sampai benar-benar larut Kalau kita habis pupuk Kita tinggal pergi Daunnya itu gosong ya Teman-teman Pasti itu Jadi Usahakan sampai benar-benar larut Kita naik Airnya naik ke atas Jatuh ke bawah Menyebar Kita break dulu Nanti kita akan lanjut lagi ya Oke guys Makan siang sudah Kita lanjut Aktivitas kembali Ini Saya mau seleksi Ranting dulu ya Oke Ini ranting Dahan kecil-kecil Seperti ini Kita buang-buang saja Supaya nanti Membentuk persabangan Yang istimewa Proses pruning Baiknya sih Itu selera ya Teman-teman Ada yang mau ekstrim langsung Kalau saya sih enggak lah Disini saya akan pilih Dahan yang Sekiranya Mantap Calon dahan Kokoh gitu ya Disini Saya hanya menyisakan Satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelah Dua belas Dua belas Dahan Ya Ini Enggak terlalu banyak Penampakan Setelah Jadi Seperti ini ya Bif Cantik Jadi Kita bikinkan saluran Pembuangan air Set Kesana Bel Jatuh kebawah Ito Dauhnya Melumen Dauhnya Segede-gede Apa ini Jengkal-jengkal Panjangnya Sudu Suburnya Pol Saya suka ini Jadi jadi eh apa namanya Hai batangnya kokoh dahannya juga kokoh kokoh semua Hai enggak ada dahan kecil tuh ya cakep kelihatannya cakep cuman nih kalau dahan-dahan seperti ini nanti jadinya pasti masih panjang dia bisa 67 meter mungkin ya tapi masih lama lah Nanti kita pangas ujung saja sini beres nah teman-teman eh banyak sekali manfaat-manfaat yang kita dapatkan dari sistem pengemburan atau pelebaran busut ya teman-teman di sisi lain kita juga eh daya simpan air di musim kemarau itu lebih tahan lama ya terus juga untuk kegemburan tanahnya karena kita aduk kembali kita timpa dengan tanah baru kembali tanah yang tadinya di sini agak terlalu lembab kita lebarin lagi di sana itu jadi air yang daya simpannya di sana misalkan tanah bacak dia menyerap terserap oleh yang kita tambahkan gunungan di sini jadi di sana itu tidak terlalu lembab gitu ya jadi aman sekali untuk pertumbuhan perakaran pohon kita gitu kunci-kunci tetap di perakaran ya teman-teman kalau mau tumbuhnya itu bisa maksimal gimana caranya kita mengolah perakaran supaya eh perakarannya bertumbuh baik sehat gitu ya Insya Allah kalau itu tercukupi luar biasa lah ini mungkin di kamera agak kurang jelas karena background di belakangnya itu juga hijau-hijau gitu ya tapi ini aslinya ini mantep banget nih ini untuk tingginya sudah tembus sampai dua meter setengah hai 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 mantap jiwa sip dulu belah Nah gitu aja bukan ya teman-teman mungkin eh cukup sekian video saya berkesempatan kali ini mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk eh teman-teman semua yang sedang berkebun duriannya Semoga membantu dan bermanfaat tentunya Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Hai